Intro Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal hari ini dan masih ditemani oleh sahabat kita yaitu si Badar ya nah menceritakan tentang Nabi Soleh alaihi salam dan ontaknya yang sangat istimewa Adik-adik memang ontak Nabi Soleh itu salah satu daripada ontak yang biasa meminum ya adik-adik ya memang ontak itu kan hewan gurun ya adik-adik dan kemudian kalau minum pasti dengan jumlah yang sangat banyak nah Nabi Soleh menginginkan kalau rakyat yang ada di kampung itu atau daerah itu tidak boleh menahan ontak-ontak untuk minum walaupun sebetulnya mereka juga butuh minum dari air yang ada cuma satu hari diberikan untuk si ontak satu hari yang lain boleh diambil oleh rakyat yang ada di sana sehingga bergantian hari ini yang minum adalah si ontak kemudian hari berikutnya yang minum adalah rakyat yang ada tapi tadi dikatakan ya oleh badar ya ada salah satu dari umatnya Nabi Soleh yang ternyata sedang minum arak minum-minuman yang memabukkan itu loh adik-adik berusaha untuk mencampurnya dengan air karena tidak ada air dia pun menjadi marah dan menyalahkan ontaknya Nabi Soleh yang menyebabkan air hari ini tidak tersedia akhirnya dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji yaitu berusaha membunuh ontak betina dan anaknya adik-adik mereka pun bersekongkol kalau begini aku akan menangkap ontak itu lihat saja aku akan menyembelihnya setelah itu dagingnya akan dimakan oleh seluruh orang-orang yang ada dengan begitu Nabi Soleh tidak akan pernah menyalahkan aku siapa yang akan mendukung aku ayo siapa yang mau mendukung aku semuanya apakah kalian setuju iya iya setuju setuju kami setuju kalau begitu kita lakukan aksi kita nah adik-adik begitu ontak sedang berusaha merumput dan kemudian mengambil air untuk minum tiba-tiba saja orang-orang yang ingin membunuh itu sudah dekat mereka membawa pisau dan mengikat ontak yang ada itu dengan segera hingga akhirnya si ontak merontak-rontak tapi mereka tertawa terbahak-bahak hahaha kena juga kau akhirnya aku akan menyembelihmu gara-gara kamu aku tidak bisa meminum arak dengan nikmat karena tidak ada air sama sekali sekarang dengan membunuhmu aku bisa minum dengan minuman yang menyegarkan hahaha dasar ontak jelek rasakan ini akhirnya adik-adik pisau itu ditusukkan ke arah badan si ontak sehingga ontak betina yang sangat sangat besar itu ternyata mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia adik-adik ontak itu kemudian dipotong beramai-ramai oleh orang-orang mereka pun berdatangan ada yang mengambil pahaknya ada yang mengambil bagian kulitnya ada yang mengambil bagian dagingnya yang pasti satu kampung mereka beramai-ramai mengambil daging ontak itu dan kemudian membawanya pulang untuk dimakan dan dimasak beramai-ramai tentunya sementara itu anak ontak yang kecil berusaha untuk lari melarikan diri agar dia tidak tertangkap dan betul saja adik-adik ontak yang kecil itu berlari hendak masuk ke dalam batu dimana dia berasal karena merasakan ketakutan yang luar biasa Nabi Soleh baru mengetahui hal itu setelah daging ontak sudah dibawa pulang beramai-ramai oleh mereka Nabi Soleh pun bersedih karenanya lalu memperhatikan ontak yang kecil yang sedang merapat ke dalam batu seolah-olah ingin kembali ke dalam batu itu karena takut dibunuh oleh manusia Nabi Soleh marah dibuatnya ya ampun Nabi Soleh memeluk ontak kecil itu adik-adik lantas dia berdoa kepada Allah SWT sungguh terlalu apa yang kalian lakukan kalian sudah melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan kalian oleh Allah SWT padahal kalian yang meminta ontak ini begitu ada ontak kalian justru malah meminta lebih padahal Allah memuliakan kalian dengan ontak yang sudah diberikan kepada kalian yang sakit diantara kalian menjadi sembuh yang miskin diantara kalian menjadi orang-orang yang kaya karena Allah melimpahkan karunia ini kepada kalian tapi kalian justru mengingkarinya kalian justru menjadikannya hina kalian akan mendapatkan siksa azab dari Allah SWT tunggu saja tunggu saja tiga hari ke depan akan ada yang terjadi pada diri kalian semuanya adik-adik ini diucapkan oleh Nabi Soleh di hadapan umatnya tapi umatnya mengejek dan tertawa terbahak-bahak terus saja kau bilang seperti itu Soleh kami tidak takut bukan begitu kawan-kawan ya kami tidak takut ayo datangkan azab itu adik-adik itulah kelakuan dari umat Nabi Soleh yang menantang teman-teman subhanahu wa ta'ala wah teman-teman amazing wonderful kira-kira azab apa yang akan didatangkan Allah kepada mereka hmm aku jadi penasaran teman-teman jangan kemana-mana ya setelah pariwara berikut aku dan kajama akan kembali menceritakan apa yang akan terjadi dengan mereka are you ready Rika? I'm ready let's go yeee yeei yeee yeee karena Nabi sebelum maafan berpahasiat Dan semua yang ada di bawah naunganmu Yang pertama adalah sholat urusanmu dengan Allah Kok kamu sangat nangis sejadi-jadinya itu Kenapa kamu nangis nak Emangnya orang tuamu meninggal Emangnya kakakmu meninggal Atau duitmu hilang nak Enggak bapak Enggak orang sepuh Terus kenapa kamu yang menjadikan nangis Yang menjadikan nangis aku takut neraka Subhanallah Anak kecil Ya ini Ibadur Rahman ini Ya ini modelnya Hamba-hamba terkasih Ya ini Padahal bila cucunya Nabi Muhammad Yang terbaik dalam mengkonsumsi Buah-buahan dan sayur-sayuran Tentunya dikunyah Nah kali ini Saya akan membahakan manfaat mengunyah Apa saja Yang pertama Mengunyah menyehatkan gigi, gusi, dan rongga mulut kita Jadi dengan mengunyah Seseorang akan menurunkan potensi terjadinya plak Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik selamat pagi Selamat berjumpa Bersama dengan Kak Jamal Senang ya Pagi hari ini Bisa mendampingi kalian Tentunya dalam program Kesayangan kita Yaitu Dongeng bersama dengan Kak Jamal Dan seperti biasa Dongeng kali ini Kita akan Memberikan Kisah yang sangat menarik Yaitu Seputar Kisah para nabi dan para rasul Nah Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan Kisah Hari ini Kira-kira Tentang Kisah nabi siapa ya Yuk Kita sapa dulu Untuk Teman-teman yang ada di rumah Sambil Menyaksikan Acara yang Sangat istimewa Badar Siap untuk menyapa Adik-adik yang ada di rumah Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semuanya Wah Bagi hari ini Yang pasti Sangat istimewa loh Cerita Tentang Kisah Nabi Soleh Nah Teman-teman Kisah tentang Nabi Soleh Untuk kali ini Merupakan Episode ketiga Dari kisah Nabi Soleh Sebelumnya Nah Teman-teman Sudah tahu kan Kisah Nabi Soleh Sebelumnya itu Kak Jama Kasih tahu dulu Pada teman-teman Agar mereka Tidak bingung Untuk Mengingat kembali Kisah Tentang Nabi Soleh Itu Ayo Kak Jama Adik-adik yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah Nabi Soleh Adalah Kisah Tentang Seorang Nabi Yang diberikan Mu'jizat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bisa Mengeluarkan Ontah Dari Dalam Batu Nah Adik-adik Nabi Soleh Diberikan Kesempatan Kepada Kaumnya Yang bernama Kaum Samud Adik-adik ya Untuk Beribadah Kepada Allah Tapi mereka Justru Menyembah Berhala Dan juga Patung-patung Untuk itulah Allah Mengutus Nabi Soleh Kepada mereka Dan Nabi Soleh Ternyata Dimintakan Persyaratan Kalau memang Nabi Soleh Adalah seorang Nabi dan Rasul Utusan Tuhan Mereka ingin Nabi Soleh Melakukan Sesuatu Yaitu Mengeluarkan Ontah Dari Dalam Batu Adik-adik Dan Nabi Soleh Mendoakan Itu kepada Allah Tentunya Dengan syarat Ontah Yang nanti Akan keluar Tidak Tidak boleh diganggu Tidak boleh Disakiti Tidak boleh Dilempari Dengan batu Tidak boleh Juga Dilarang Untuk singgah Dimanapun Dia berada Kalau Seandainya Mereka Tidak Melakukannya Maka Nabi Soleh Mengancam Kepada mereka Allah Akan Menurunkan Azab Dan siksa Yang Sangat Pedih Nah Adik-adik Kali ini Kita akan Lihat Bagaimana Ontah Nabi Soleh Itu Keluar Dari Dalam Batu Ternyata Dari Dalam Batu Itu Keluarlah Seekor Ontah Yang Sangat Besar Tidak Hanya Besar Tapi Ontah Itu Juga Diiringi Oleh Anak Ontah Yang Kecil Yang Kemudian Kemana-mana Selalu Berduaan Dengan Ontah Betina Itu Ya ampun Adik-adik Badannya Besar Kalau Seandainya Dia Berjalan Maka Dia pun Akan Membawa Serta Keajaiban Keajaiban Dimana Ontah Itu Kemudian Berhenti Maka Ontah Itu Pun Akan Membawa Kebaikan Kepada Orang-orang Yang Menemuinya Yang Sakit Akan Segera Sembuh Adik-adik Kalau Seandainya Mereka Memegang Ontah Maka Tubuh Mereka Yang Sedang Sakit Itu Akan Diberikan Kesembuhan Saat Meminum Air Susu Yang Ternyata Susunya Itu Sangat Manis Lebih Daripada Madu Lebih Putih Daripada Air Susu Biasa Ya Allah Saat Mereka Meminumnya Mereka Pun Kemudian Menjadi Orang-orang Yang Kaya Raya Dan Itu Merupakan Salah Satu Dari Anugrah Yang Diberikan Allah Kepada Mereka Hah Teman-teman Amazing Wonderful Dalam Kisah Ini Teman-teman Ternyata Apa yang Dilakukan Oleh Ontah Itu Tidak Cukup Untuk Disyukuri Oleh Umatnya Nabi Soleh Ya ampun Ada Peristiwa Dimana Umatnya Nabi Soleh Berusaha Untuk Membunuh Ontah Itu Padahal Ontah Itu Tidak Boleh Dilukai Ataupun Disakiti Mereka Malah Membunuhnya Teman-teman Ada Umat Nabi Soleh Yang Sedang Mabuk-mabukan Mereka Berusaha Minum Khomer Di Belakang Nabi Soleh Beserta Dengan Orang-orang Ya ampun Begitu Salah satu Di antara Mereka Ingin Meminum Khomer Mereka Berkata Kepada Temannya Aku Akan Mencampur Khomer Ini Dengan Air Apakah Kamu Memiliki Air Ketika Ditanya Tentu Saja Mereka Berkata Air Untuk Hari Ini Tidak Ada Karena Air Yang Ada Saat Ini Sedang Diminum Oleh Ontah Nabi Soleh Begitu Haa Air Tidak Ada Berarti Air Itu Dihabiskan Oleh Ontah Nabi Soleh Dan Anaknya Awas Kalau Seperti Itu Aku Akan Membuat Perhitungan Gara Gara Ontah Itu Aku Tidak Bisa Mencampur Arak Yang Enak Ini Dengan Air Aku Akan Membunuh Ontah Itu Teman Adik-adik Yang berbahagia Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Stop Dulu Kita Akan Berikan Kesempatan Untuk Iklan Yang Akan Lewat Kaum Yahudi Menunggu Daripada Nabi Akhir Zaman Seperti yang Dijanjikan Dalam kitab Perjanjian Lama Tetapi Setelah mereka Tahu Bahwasanya Nabi Akhir Zaman Bukan Berasal Dari Golongan Yahudi Tetapi Dari Bangsa Arab Maka Mereka Timbul Dalam Hati Mereka Rasa Hasud Timbul Rasa Iri Dan Dengki Sehingga Mereka Tidak Ingin Beriman Dengan Nabi Akhir Zaman Walaupun Mereka Sungguh Kenal Dengan Nabi Akhir Zaman Jokotole Jokotole Figura Merupakan Salah satu Pusat Kerajinan Tangan Di Cirebon Terletak Di Jalan Sukalila Kota Cirebon Jokotole Figura Menyediakan Berbagai Jenis Figura Berkualitas Dari Jenis Kaligrafi Foto Dan Lukisan Ulama Hingga Mahal Pernikahan Jadikan Setiap Sudut rumah Anda Lebih Indah Dan Berkah Dengan Jokotole Figura Jokotole Figura Figura Berkualitas Harga Persahabat Kalim terdahulu Ini Yang selamat Tidak akan selamat Kecuali Karena Adanya Sekelintir Bulubaki Yetim Sekelintir Dari Mereka Yang Mereka Amar Ma'ruf Nahi Muka Jadi Karena Adanya Orang Orang Seperti Inilah Mereka Akhirnya Akan Terjaga Tapi Kalau Sudah Tidak Ada Akan Hancur Semuanya Maka Kau Idahnya Kalau Kita Berada Di Sebuah Komunitas Lalu Terjadi Kemungkaran Kalau Kita Tidak Ikut Berkiprah Di Dalam Menghentikan Atau Ada Kebaikan Yang Bisa Kita Serukan Lalu Kita Tidak Ikut Menyerukannya Sehingga Kemaksiatan Terus Berjalan Dan Berjalan Ketailah Di Saat Seperti Allah Akan Turunkan Kehancuran Dan Orang Baik Sekalipun Akan Mendapatkan Kehancuran Tapi Jika Masih Ada Orang Menegakkan Kebenaran Itu Artinya Akan Terjaga Berdasarkan Bahasa Tajwid Berasal Dari Jawada Yujawidu Tajwidan Artinya Membaguskan Memperindah Apa yang Dibaguskan Apa yang Diperindah Yaitu Bacaan Al-Quran Kita Adik-adik Masih bersama Dengan Kak Jamal Masih Dengan Sahabat Kita Sibadar Ya Yang Tentunya Sedang Menceritakan Kisah Tentang Nabi Soleh Alayhi Salam Nabi Soleh Ternyata Sangat Kecewa Dan Bersedih Dengan Ontah Yang Dimilikinya Bukannya Disayangi Ontah Mujizat Itu Tapi Justru Dibunuh Oleh Kaumnya Adik-adik Nabi Soleh Bersedih Sekali Begitu Sedihnya Nabi Soleh Akhirnya Didatangi Oleh Malaikat Jibril Alayhi Salam Malaikat Jibril Mengatakan Sesuatu Kepada Nabi Soleh Ya Soleh Kamu Jangan Bersedih Lagi Kelak Kelak Nanti Pada Saatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpulkan Seluruh Makhlub Allah Akan Bangkitkan Ontah Yang Kau Miliki Itu Kelak Akan Bersamamu Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Jangan Bersedih Wahai Soleh Ontah Yang Sangat Kau Kagumi Kau Sayangi Kelak Nanti Akan Allah Bangkitkan Bersama Dengan Mu Untuk Mendapatkan Anugrah Yang Lebih Besar Lagi Nabi Soleh Pun Kemudian Tersenyum Adik Adik Tapi Nabi Soleh Mengatakan Ini Kepada Kaumnya Ingatlah Kalian Yang Sudah Membunuh Ontah Itu Selama Tiga Hari Kedepan Akan Datang Azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanda Yang Akan Datang Kepada Kalian Di Hari Pertama Wajah Kalian Akan Berubah Menjadi Merah Kemudian Yang Kedua Wajah Kalian Akan Berubah Menjadi Kuning Yang Ketiga Wajah Kalian Akan Berubah Menjadi Hitam Dan Setelah Itu Allah Akan Datangkan Perkara Yang Akan Memutuskan Perkara Perkara Kalian Apakah Allah Menerima Kalian Untuk Bertobat Ataukah Allah Akan Mengirimkan Azab Yang Sangat Pedih Kepada Kalian Adik Adik Orang Orang Tidak Percaya Mereka Malah Justru Menghina Dan Mencacimaki Nabi Soleh Alayhi Salam Ya ampun Teman-teman Umatnya Nabi Soleh Itu Malah Menantang Dan Berani Menyakiti Nabi Soleh Hai Soleh Kalau Kamu Memang Seorang Nabi Kami Tidak Takut Ayo Buktikan Saja Kalau Seandainya Kami Berubah Muka Muka Kami Berubah Kami Akan Membunuh Awas Ya Ingat Saja Itu Kami Tidak Takut Dengan Ancaman Masa Iya Sih Muka Kami Akan Berubah Seperti Yang Kamu Katakan Ada Saja Itulah Yang Dikatakan Oleh Umatnya Nabi Soleh Teman Teman Tapi Di hari Pertama Tanda Itu Pun Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wajah Mereka Berubah Menjadi Merah Dan Ketika Mereka Bangun Mereka Pun Ketakutan Wajah Kita Betul Menjadi Merah Ya Ampun Apakah Akan Datang Apa Yang Dikatakan Oleh Soleh Ya Ampun Hari Kedua Teman Teman Wajahnya Berubah Menjadi Kuning Dan Mereka Semakin Takut Mereka Pun Mencari Soleh Dan Nabi Soleh Pun Berlari Untuk Menghindari Apa Yang Mereka Inginkan Yaitu Membunuh Nabi Soleh Ya Ampun Betapa Kejam Teman Teman Itulah Yang Terjadi Kepada Umat Nabi Soleh Alaih Salam Ternyata Muka Mereka Pun Akhirnya Berubah Menjadi Merah Adik Adik Nabi Soleh Melarikan Diri Menyelamatkan Dirinya Dari Kejaran Mereka Ontak Saja Dibunuh Apalagi Nabi Soleh Alaih Salam Nabi Soleh Berusaha Untuk Menghindar Dan Allah Menjaga Nabi Soleh Alaih Salam Di hari Yang ketiga Adik Adik Wajah Dari Umat Nabi Soleh Yang tadinya Berubah Warnanya Itu Merah Menjadi Kuning Kemudian Berubah Menjadi Hitam Saat Itulah Menjelang Hari Keempat Allah Mendatangkan Azabnya Ada Satu Riwayat Mengatakan Allah Memperdengarkan Suara Dari Langit Dengan Suara Yang Sangat Daksat Sehingga Suara Itu Membuat Gentar Hati-hati Mereka Mereka Pun Menjadi Takut Tidak Hanya Takut Adik-adik Begitu Besarnya Guncangan Dan Suara Yang Berasal Dari Langit Tiba-tiba Saja Jantung-jantung Mereka Menjadi Copot Adik-adik Karena Ketakutan Allah Perlihatkan Bagaimana Azab Allah Menimpa Kepada Mereka Sementara Itu Umat Nabi Sole Bergelimpangan Dimana-mana Mereka Yang Durhaka Kepada Allah Akhirnya Dibinasakan Dengan Sehinah-hinanya Tubuh Mereka Menjadi Hitam Adik-adik Tidak Hanya Hitam Ternyata Mereka Memiliki Wajah Yang Menakutkan Dengan Raut Muka Yang Memperlihatkan Bagaimana Mereka Ketakutan Menghadapi Siksa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Adik-adik Itulah Yang Terjadi Dan Menimpa Kepada Umat Nabi Sole Yang Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wah Teman-teman Amazing Wonderful Kita Diajarkan Oleh Nabi Sole Tentang Pelajaran Berharga Yaitu Harus Tetap Menjadi Umat Nabi Yang Bersyukur Kepada Allah Taati Perintah Nabinya Dan Jangan Pernah Membangkang Ya ampun Sudah Diberi Mujizat Tapi Justru Malah Menghilangkan Mujizat Itu Bukan Begitu Kajama Adik-adik Yang Berbahagia Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Betul Sekali Apa Yang Dikatakan Oleh Badar Merupakan Sesuatu Yang Benar Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Harusnya Menjadikan Kita Bersyukur Kepada Allah Dan Menaati Apa Yang Ditanya Apa Yang Diajarkan Dan Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Adik-adik Mudah-mudahan Kisah ini Membuat Kita Menjadi Orang-orang Yang Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Melakukan Ketaatan Ketaatan Selesai Sudah Kisah Tentang Nabi Soleh Insya Allah Di lain Waktu Dan Di lain Kesempatan Kita Akan Lanjutkan Kembali Dengan Kisah-kisah Yang Berbeda Adik-adik Tetap Menjadi Anak Indonesia Yang Soleh Dan Juga Soleh Berbakti Kepada Kedua Orang tua Tetap Semangat Belajarnya Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Adik-adik Semuanya Dadah